Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Pertobatan mendatangkan pertolongan Tuhan Pengalaman Yunus dalam perut ikan Saudaraku Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Tuhan Allah yang maha besar dapat mengizinkan kesulitan dalam kehidupan kita supaya kita bertobat dan belajar akan kasih Allah yang maha besar dan sempurna seperti yang dialami oleh Yunus dimana dia tiga hari tiga malam berada dalam perut ikan yang gelap gulita dan menyesakan membuat dia bertobat dan kembali kepada Tuhan dalam kitab Yunus 1 ayat 7 firman Tuhan berkata maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu tiga hari tiga malam lamanya ini adalah peristiwa dimana Yunus Yunus menentang Tuhan dan tidak mau mentaati firman Tuhan untuk pergi ke Niniwe menjadi saksi Tuhan supaya orang-orang di Niniwe bertobat dan kembali kepada Tuhan tetapi Yunus tidak tahan dan dia coba berusaha melarikan diri dengan menaiki sebuah perahu atau sebuah kapal berdujuh Tarsis tetapi saudaraku datanglah badai yang besar menimpa kapal itu sehingga kapal itu hampir tenggelam orang-orang di dalam kapal itu mengetahui ini terjadi karena Yunus melarikan diri dan tidak taat kepada perintah Tuhan saudaraku kemudian para penumpang atau mereka yang ada di kapal berkata kepada Yunus akan kami apakan engkau supaya laut ini menjadi reda supaya laut ini menjadi reda menjadi tenang kemudian Yunus berkata campakanlah aku ke dalam laut dan laut itu menjadi teduh sekali menjadi teduh sekali jadi atas kuasa Tuhan kemudian datanglah seekor ikan besar menelan Yunus dan Yunus ada dalam perut ikan itu sampai tiga hari tiga malam bayangkan saudaraku ya dalam perut saudaraku dalam perut ikan perut ikan itu pasti gelap saudaraku gak ada lampu ya dan pasti ada kesulitan yang besar bila kita hidup dalam perut ikan seperti yang dialami oleh Yunus gelap gulita pastinya juga bau saudaraku dan sebagainya tapi akhirnya saudaraku dalam perut ikan itu Yunus bertobat dan belajar untuk mengetahui dan untuk mentaati kebesaran kasih Allah kepadanya jadi dalam kesulitan yang luar biasa dalam kegelapan gulita gelap gulitanya dalam perut ikan Yunus akhirnya bertobat dan kemudian dia berseru berdoa memohon pertolongan daripada Tuhan dan firman Tuhan berkata Tuhan menolong Yunus dan mengeluarkan Yunus dari dalam perut ikan pada saat ini kita akan belajar saudaraku dari Yunus 2 ayat 1 sampai 10 kita akan belajar 3 kebenaran bagaimana Yunus bertobat Yunus bertobat dan mendapatkan pertolongan Tuhan setelah ia ada dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam kebenaran yang pertama dalam perut ikan itu Yunus berdoa memohon pertolongan dan keselamatan dari Tuhan Yunus 2 ayat 1 dan 2 dan juga ayat 6 firman Tuhan berkata berdoa lah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu katanya dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi pintunya berpalang di belakangku untuk selama-lamanya ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur ya Tuhan Allahku jadi ketika Yunus ada dalam perut ikan yang gelap gulita pengabau dan pasti tidak nyaman ini suruh aku di dalam lautan yang dalam ia merasakan sepertinya mustahil untuk dapat selamat untuk dapat hidup oleh karena itu dia merasa bagaimana ada di dalam liang kubur di dalam kuburan di tengah-tengah dunia orang mati kata Yunus dimana kegelapan yang sangat gelap itu melingkupi dirinya dan juga kengerian pastinya melingkupi diri Yunus tetapi Yunus mengambil tindakan yang benar dia berdoa memohon kepada Tuhan memohon pertolongan dan keselamatan dari Tuhan yang makuasa Yunus berdoa dan berseru kepada Tuhan mengakui bahwa Tuhan lah yang dapat menyelamatkan dia dari lubang kubur dari liang kegelapan yang dia rasakan seperti dalam kubur dalam perut ikan itu suruh aku dan Tuhan yang baik Tuhan yang penuh kasih mendengarkan dan menjawab doa Yunus wow luar biasa Tuhan yang penuh kasih menyelamatkan Yunus dan Yunus mengaku dalam doanya ketika itulah engkau naikkan nyawa aku dari liang kubur dari liang kubur ya Tuhan Allahku mungkin pada saat ini kita juga sedang menghadapi problema yang berat pasalah hidup yang sangat berat bahkan bahkan rasanya kita seperti dalam kegelapan ada dalam liang kubur masalah keluarga problema ekonomi putus asa mungkin kita masalah keluarga apapun juga mari datang kepada Tuhan dalam doa mohonlah pertolongan dari Tuhan Yesus dan bila ada dosa bertobat tinggalkan dosa keburukan kebencian kepahitan dendam dan sebagainya dan percayalah Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan kita dari lobang kubur masalah dari lobang kubur penderitaan dari lobang kubur problema kesulitan kita yang berat datang pada Tuhan dalam doa dan bersandarlah kepada dia kemudian saudaraku kebenaran yang kedua Yunus mendapat pertolongan Tuhan dari dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam karena apa kebenaran yang kedua Yunus mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan wah ini penting sekali bertobat dan berbalik kepada Tuhan Yunus 2 ayat 7 dan 8 mencatat firman Tuhan ketika jiwaku jiwaku letih lesu di dalam aku kata Yunus teringatlah aku kepada Tuhan teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam baikmu yang kudus mereka yang berpegang teguh pada berhala kesiasiaan mereka yang meninggalkan dia yang mengasih mereka dengan setia saudaraku Yunus mengakui bahwa ia telah meninggalkan Tuhan itu artinya sama dengan penyembahan berhala kesiasiaan meninggalkan Tuhan yang penuh kasih kepada berhala kesiasiaan nah Yunus menyadari hal ini dan dia bertobat dan dia berbalik kepada Tuhan jangan sampai kita meninggalkan Tuhan mungkin sudah lama kita gak ke gereja gak berbakti saudaraku gak melayani Tuhan itu hanya mengakibatkan penderitaan mengakibatkan keletihan jiwa kelesuan rohani mengakibatkan hidup kita keluarga kita tidak bahagia dan hal ini saudaraku disadari oleh Yunus karena itu Yunus bertobat dan berbalik kembali kepada Tuhan sehingga Tuhan menyelamatkan dan memulihkan Yunus dari penderitaannya dari kekelaman gelap gulitannya hidup dalam perut ikan saudaraku mungkin saat ini saudaraku ada di antara kita sedang menghadapi gelap gulitannya hidup ini gelap gulitannya usaha bisnis ekonomi kesehatan atau apapun karena kesulitan hidup yang berat dan menghimpit masalah yang begitu menekan berat dalam hidup kita keluarga kita saudara bertobatlah dari dosa-dosa dan berbaliklah kepada Tuhan Yesus berbalik kepada Tuhan Yesus datanglah kepada Tuhan Yesus supaya kita dipulihkan diampuni dosa-dosa kita dan diberkati bertobatlah dari kehidupan yang penuh dosa maka percayalah Tuhan Yesus sanggup menolong kita menyelamatkan kita dan memberkati kita amin ya kebenaran yang ketiga yang terakhir akhirnya Yunus mendapatkan pertolongan dari Tuhan dan Yunus memperbaharui komitmennya janjinya kepada Tuhan Yunus 2 ayat 9 dan 10 berkata tetapi aku dengan ucapan syukur aku mempersembahkan korban kepadamu apa yang ku nazarkan atau apa yang dia komitmenkan ku nazarkan akan ku bayar keselamatan adalah dari Tuhan keselamatan adalah dari Tuhan lalu firman Tuhan kepada ikan itu dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat wow kalau ini ada ada tayangan filmnya luar biasa sekali masih dalam perut ikan yang gelap bulita kelam seperti ada dalam kuburan dengan penuh kesungguhan Yunus memperbaharui janjinya komitmennya nazarnya kepada Tuhan Yunus mau mengucapkan syukur Yunus juga akan mempersembahkan korban kepada Tuhan taat kepada Tuhan komitmennya dibaharui dan apa yang dia nazarkan atau janjikan kepada Tuhan akan dibayar kata Yunus Yunus mau setia kepada komitmennya semula Yunus mengakui bahwa keselamatan hanya datang dari Tuhan Yunus berkata tetapi aku dengan ucapan syukur akan aku persembahkan korban kepadamu korban kepada Tuhan apa yang ku nasarkan akan ku bayar kata Yunus wow jadi saudaraku Yunus dengan sungguh hati memperbaharui komitmennya kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan menolong Yunus dan memerintahkan kepada ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus dari dalam perut ikan ke darat oh haleluya jadi saudaraku inilah pengalaman Yunus dalam kitab Yunus 2 ayat 1 sampai 10 kita boleh belajar tiga kebenaran bagaimana Yunus bertobat dan mendapat pertolongan dari Tuhan setelah ia ada dalam perut ikan selama tiga hari tiga malam kita pun mau bertobat supaya ditolong oleh Tuhan kebenaran yang pertama Yunus berdoa memohon pertolongan dan keselamatan dari Tuhan kebenaran yang kedua Yunus mau bertobat dan berbalik berbalik kepada Tuhan dan yang ketiga Yunus mau memperbaharui komitmennya komitmennya atau nazarnya janjinya kepada Tuhan untuk setia Tuhan yang menyelamatkan haleluya Yunus 2 ayat 9 sampai 10 saya bacakan lagi tetapi aku kata Yunus dengan mengucap syukur aku mempersembahkan korban kepadamu apa yang ku nazarkan apa yang ku nazarkan kata Yunus akan ku bayar keselamatan adalah dari Tuhan lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darah amin ya sehingga Yunus selamat dan hidup kembali diberkati oleh Tuhan amin saudaraku mari kita berdoa Tuhan terima kasih kami belajar dari Yunus kami mau bertobat bila ada dosa kenajisan ketidaksetiaan saat kami mendengarkan morning spirit ini Tuhan kami mau memperbaharu hidup kami kami mau bertobat kami mau tinggalkan dosa supaya hidup kami keluarga kami dipulihkan diberkati oleh Tuhan dan hidup kami disucikan oh Tuhan terima kasih berkatilah saudara-saudariku yang melihat mendengarkan morning spirit ini biarlah hidupnya berkenan dihadapan Tuhan terima kasih kami boleh belajar kepada Yunus dimana dia bertobat dan mendapat pertolongan dari Tuhan setelah ada dalam perut ikan besar tiga hari tiga malam dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur amin amin bapak ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus sekali lagi kalau kita diberkati oleh morning spirit jangan lupa klik like subscribe bunyikan loncengnya supaya kita bisa mengikuti morning spirit ini terus dan kalau kita diberkati oleh morning spirit ini bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang juga diberkati sampai bertemu dalam morning spirit selanjutnya morning spirit selamat pagi semangat pagi selamat pagi